Intro Arema FC berhasil mempertahankan konsistensinya dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 Tim besutan Javier Roca itu membetik kemenangan keempat secara berturut-turut dengan mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 di Stadion Manahan, Solo Sabtu 17 Desember 2022 Dua gol Arema FC dicetak oleh Jayus Harionel dan Dedik Setiawan Ini menjadi kemenangan keempat Arema FC setelah lebih dulu mengalahkan Dewa United, Persi Solo, dan Persi Cabo 1973 Tambahan 3 poin membuat Singo Edan untuk sementara naik ke posisi ke-6 dengan 26 poin Arema FC menggeser posisi yang sebelumnya menjadi milik Persita Kedua tim saling serang dalam pertandingan ini Dan ketika Persita lengah, Arema FC menghukumnya dengan sebuah gol yang tercipta pada menit ke-40 Bermula dari akselerasi Arkan Fikri di sayap kanan Umpannya kepada Hanis Sahara sebenarnya bisa diadang Bek Persita Tepepola yang mengerah keluar kotak penalti disambut tendangan keras Jayus Hariono Arema FC mempertahankan kunggulan 1-0 hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, pelatih Arema, Javier Roca seperti ingin menambah kunggulan Ia memperkuat lini serangnya dengan memasukkan Irsyad maulana menggantikan Hanis Sahara Arema FC berharap kepada pengalaman Irsyad karena pada musim lalu dia bermain untuk Persita Jadi, dia paham seperti apa celah di pertahanan lawan Namun, situasi di lapangan masih belum banyak berubah Persita lebih banyak menguasai bola Sedangkan Arema FC memilih menunggu di daerah sendiri Pada menit ke-56, Arema FC berhasil memanfaatkan serangan baliknya Sebuah umpan Evan Dimas berhasil disambut dedik setiawan Sekali sentuhan sudah membuatnya melewati keeper Persita Dan dengan mudah mengarahkan bola ke gawang yang sudah kosong Pada menit 84, Persita punya peluang emas Sebuah bola tendangan bebas berhasil ditanduk Fidal Namun, bola bisa ditepis keeper Arema, Adilson Maringa Pada menit 89, Arema FC hampir menambah kumbulan Serangan balik membuat dedik setiawan tinggal berhadapan dengan keeper Persita Namun, tendangannya bisa dihadang sang keeper Itu jadi peluang emas terakhir dan Arema menutup laga dengan kemenangan 2-0 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe